Halo semua, balik lagi semuanya gue lain, oke sekarang gue main game MT4 Lost Hunter Dan ya akhirnya game ini rilis juga di playstore Indonesia ya Ini adalah game MMORPG yang pernah gue mainin Udah itu versi Chinanya Dan karena kendala basah jadi gue stop mainnya itu Dan akhirnya sekarang, ini rilis di playstore Indonesia MT4 Tapi kita lihat dulu disini ya, disini ada server 1 sama 2 ini Dan ini sugestnya 0.1 dan 0.2 Kayaknya gue bakal di server 1 aja lah ya Tapi server 2 ini penuh ini Gue pilih yang penuh aja lah ya Yah ini dia Ini dia dan ini ada banyak banget kelasnya ya Ada banyak banget jobnya Kita lihat ke yang sebelah kiri dulu aja Oke disini ada job Oke disini ada warrior Dan disini ada skinnya Ini cuma skin Jadi dari rest Tapi ini skin ya By the way di dalam game juga kita bisa ganti-ganti ya Antara dia sama dia Jadi ini cuma skin doang Jadi bukan ada rest Ada status tertentu Terus beda statusnya Antara ini dengan ini Gak ya Ini sama aja Cuma skin Tapi Beneran Ini bener-bener unik banget Jadi ya baru pertama kali ini gue main game MMORPG Yang ada karakter yang sapi kayak gini ya Ini full armor ini Ini warrior High defense dan HP Dia itu pemilik Dan ini ada Ditampol loh buset Ini ada summon ya Dan ini adalah healer Dan assist attack Terus Ini silly summon Silly summon dia sapi ya Terus disini ada wallah Lightning manipulator Buset beda banget ini Bener-bener bertolak belakang banget ini Dan disini ada Apa ini May Dan ini high AOE damage Dan dia ada bloody bruiser Dia skinnya Terus skinnya ada ini Ini kalau ini gak Gak terlalu jauh Ini bukan sapi Tapi kayak Elf gitu ya Oke Terus disini ada Priest Serisan Ini Dia kayak hantu ya Priestess Yang skin ini Dan ini ada Avena A wish of holy light Oke Dan disini ada Rogue Dan dia Oh ini Okcibi ya Okcibi hijau Control difficulty-nya Ini full ya Kayaknya ya Dan ini paling susah Dikendaliin kayaknya Dan skin yang keduanya Adalah ini Bias Saya dong assassin Ini silly thief Serisan silly Tapi ini high DPS On single target ya Jadi cocok buat Lawan boss besar mungkin Dan ini Yang kayaknya Gue bakal Pilih karakter ini Delicate flower Ini tipe summon ya Warlock ini Dan ini tipe rank Dan ini lori dark moon Yes Terus disini ada archer Ini support 60 fps Dari ini keliatan Bulls banget ya Fat assist Flexible move Fat assist gue gak tau Apa ini dia punya Fat atau gimana Gue belum pernah coba Ini dan ini ada Poor hunter Dia apa coba ini Ini seriusan Kayak Malam mainan kayak gitu ya Terus ini ada Fat assist flexible move Ini Sylveta Demon hunter Dan Ya mereka Ranger Ini note Ada note nya Skin can be changed Letter for free In game Jadi kita bisa milih Ini atau ini ya Pas di game ntar Jadi gak masalah Pas di awal kita Pas di awal kita Milih yang mana Juga ini Dia atau dia Kita bakal bisa Ganti secara gratis Ini Guardian ya Sebsif High defense Dan HP Ya Ini Menurut gue sih Voice actor nya lumayan lah Cuman Audionya agak Gak aneh sih Dan Kita pake warlock Aja Oke Dan kita setelah Sampai di kota Ini adalah kota pertama By the way Gue gak pake Musiknya Karena itu mengenung copyright Jadi Gue matiin musiknya Tapi bakal ada musik tambahan ya Dan Ini game Auto move Tentunya Auto path Terus juga Ini game Ada auto battle nya Tentunya Dan ini World Oke gue gak tau apa ini Dan ini untuk Chat nya Yap Ini Chat nya ini Dan Eh pastinya Ada Ada banyak orang Indonesia Semoga di server 2 ini Karena server 2 ini Merah ya Dan juga Ini UI nya kayak gini Termasuk UI nya Termasuk enak dipandang lah ya Walaupun ini lumayan rame Tapi Termasuk enak dipandang Dan Liat ini grafis nya Seriusan ini grafis nya Bener bener gila banget ya By the way Disini gue Si settingannya tuh Grafis nya ini Belum Bener bener Maksimal banget Karena Show vegetation nya ini Gak ada ini ya Ini disable ini Tapi kalo yang semuanya Ini ya ini maksimal Kecuali yang Ya Ini Show vegetation nya Dan ini ada free camera doang Kau free camera doang Oh Gue gak tau apa bedanya Sama yang 3D Tapi kayaknya kita pake yang free Free aja ya Free camera Dan kalo misalnya kita ngezoom Zoom in gini Ini langsung masuk ke Screenshot mode ya Dan itu Kayak gitu Keren banget Kita lanjut aja quest nya ini Liat disini Kita Auto path Dan Liat ini Dan ini desain armor juga Gue suka ya Dari desain karakter sama armor Ini gue suka game ini Untuk dari story nya Ini kuat Tapi Gak akan gue Utamain sekarang Gue bakal Utamain si fitur-fiturnya aja ya Dan cutscene cutscene nya juga Gue suka ini Walaupun Kayak Gimana ya Kayak kartun Kayak gitu Ini bukan anime style ini Ini bener-bener bukan anime style Jadi kayak Design graphic Kayak Wow World of Warcraft Kayak gitulah ya Kartun-kartun Atau desain karakter yang Kebarat-baratan Oke Dan ini adalah contoh Kita Terbang Dan ini mengingatkan Ke Dragon Revolt Yang pake ini Bisa zoom in Bisa di zoom out Kita ngegrifin disini Dan Ya Sekarang kita pindah tempat Ke yang hutan-hutan Gue gak tau sih Kalau gak salah Gak semua karakter Disini kan Si pertama kali Perasaan ada yang di hutan juga Pas pertama kali Pas awal ya Tapi Sekarang kita pindah ke hutan Dan Ya Ini karakternya pada Nyatu semua disitu Oke Ini dia Wow Into Dragon Axel Priest Dan Ya Disini Healer Bener-bener dibutuhin Ya Jadi ini bukan Kayak XN RPG Yang Tipe damage dealer Barbar Atau Kayak Rainbow Khususnya untuk Awal-awal Ini priest Dibutuhin Untuk dungeon-dungeon Disini contoh Battle-nya Ini apa Cuma namanya Chinggimin Ya Buset Kita Oke Kill Wondering Hunter Ini Ini Skill-nya Untuk Di game Di game Ini Yang tipe Magic Si efek skill-nya Jauh lebih bagus Daripada yang tipe Melee Udah nyoba yang Assassin Tapi Pas Gua liat Yang tipe Magic Oh Itu keren Serusan Gua ngapain Ini Kita minimount disini Dan ini Increase movement speed To 250 Dan Gua bakal Pake Mount yang warlock War hitam Aja lah ya Oke Sebenernya Bakal ada Scenes Itu kaya Video Seriusan Itu niat Banget Dibuatnya Itu ya Beneran Tapi gua skip aja Itu kaya Film 3D Seriusan Animasi 3D Bagus banget Dan itu Keliatan Niat banget Buatnya Dan juga Kalo diperhatiin Di kanan atas Ini ada Peace Dan ini kita bisa Rubah Can attack Other player Atau Can attack Stranger Not in Peace Dan Berarti Ini ada Open PK-nya Ini game Open PK-nya Oh My God Oke Dia diculik Yang menuju ke gua Dan disini Kita bakal Bisa ngeliat Contoh dungeonnya Kayak gimana Oke Mariannya diculik Ini dia Dan sekarang kita Pakai naga Kita masukin Positionnya disini Long press Dan Kita menuju Gua Yang Ini dia Tadi Marian Dibawa kesini ya Oke Ya ini Contoh dungeonnya ini Dan Dan dungeonnya Ntar tuh Bisa solo Bisa party ya Real time Partinya Oke ini Is not sacrifice chosen Yes general The sacrifice is on its way As the leftovers I will dispose of them Along with those pests on our tail Itu voice actor-nya bagus Tapi kadang-kadang si audionya Rada-rada aneh Jadi kayak yang termprank gimana Itu suaranya Oke Marian ada disini Kita selamatkan Marian disini Yep Dan kalau Ini ya ini ada Darah Separtinya Tapi by the way Pas di tutorial ini Kita gak bisa auto ya Jadi bener-bener manual ini Oke Kita lawan dia dulu Kayaknya gue langsung Ngarah ke dia Di sebelah kanan bawah ini Dia bisa loncat Terus juga dia bisa ngarah Ganti-ganti target Kita langsung ngarah Si bossnya aja Emulation Oke Gue nyoba yang warrior Sama yang rope Di CBT itu Itu bener-bener deket banget ya Cuman ini animasi skillnya Rada lama ini Penang kah? Oke Kita penang Dan sekarang Ke yang selanjutnya Dan Oh Ini tuh Sistem dungeonnya Pas party real time Lumayan aneh ya Jadi Kita gak Kayak ngumpulin Atau matching dulu Gitu Matching dulu Kayak ngumpulin orang Terus Ke dungeon yang Bener-bener fresh Gitu Ini gak Jadi Kalau misalnya Ada yang keluar di dungeon Kita bisa masuk Party orang Misalnya Di dungeon yang Udah ada partnya Gitu Ada satu orang yang keluar Gitu Kita bisa masuk Gitu Bisa matching Ke party yang Udah ini Walaupun Mereka udah Ngalahin Atau Ngebersihin Beberapa monster Gitu Kita bisa Masih bisa tetep Masuk ke party Yang udah ada Agak aneh Agak aneh juga Agak aneh juga Tapi Sistemnya Seperti itu Jadi Kayak ganti-gantian Si party-nya Oh my god Gue kena damage Kekan Ini Warninya Mana Ini Level awal Udah Gini Lagi Terima kasih telah menonton! Kita lihat mungkin ntar detailnya kayak gimana itu Oke menarik ini kelas Yes, gue menang Oh, ah ini dia Dan disini kayak ada lelang Antar anggota party Kalau demand ini kelas limit, oh oke Kita ini, kita equip Dan ini Kalau yang bukan kelasnya Bisa kita ambil juga, bisa nggak ya Greedy Oke Serakah, nggak apalah Ini soalnya bukan sama player asli ya Seperti itu Ada lelang antar karakter pas setelah lawan bossnya Ini nih Ini nih Udah susah ini audio-nya Oke Dia dihidupin lagi dong Buset Kayak digimon seriusan Disini ada skill Ada skill, ada skill, ada secret art, ada speciality Dan ini si skillnya ada 1,2,3,4,5,6 Dan kita juga bisa upgrade Berdasarkan si levelnya Dan ini upgradenya bukan sama skill point Ini sama silver ya Terus, ya disini ada tilenya Ada curse enemy Terus juga ada bomba Blablabla Dan disini ada summon 580 HP Ini sesuai level mungkin ya Dan skill is changed to fusion Dan while Oke Jadi Selain bisa nge-summon Kita biarin si summonnya di luar Kita juga bisa nge-fusion Sama si summonnya Kayak tadi itu Oh itu kerennya tuh Oxidation kerennya tuh Dan disini ada Blast enemy Oke Tipe damage lagi Ini summonnya cuma 1 ya Dan saya ada skill biasa Disini ada secret art Dan secret art ini kita bisa pakai 2 secret art Ini kebukaannya level 2,3 sama 30 Si slotnya Dan Player can choose to use 2 secret art Which can be switch on skill screen Or battle screen Oke Gue lalu bakal bisa ganti-ganti kah ini Tapi Ini slotnya cuma ada 2 Disini kayak ada Absorb spirit Ini buat magic Ada yang tipe Damage disini Ada yang tipe buat Kayak nge-heal Drain attack surrounding enemy For a Oke keren Summon HP pipe that inflict Oh Kayak totem HP gitu kali ya Bisa nge-damage Biasu juga nge-restore HP Selama 3 detik Oke ini ada secret art ini Disini ada speciality Gue belum terlalu ngerti ini Tapi Disini ada tipe Soul Gorge Ada Inferno Disini ada demonic control Dan Ya disini ke unlock level 20 Level 25 dan 30 Gue gak tau ini bisa ngambil semuanya kah atau engga Tapi Disini ada skill Wildtroughnya Dan Ya disini ada sugest loopnya Jadi Suggest buat nge-combonya ya Skill apa yang Bagus buat dikeluarin terlebih dahulu ini Ini buat dodge Dan ini lebih ke Deal high damage AOE ya Ini out AOE Ini DOT Damage over time Dan ini Ini kayaknya buat summon deh Lebih ke summon ini ya Kayaknya Oke ini menarik sih skillnya Tapi by the way kita lihat dulu sekarang ini Ada menu skinnya Ada menu skinnya Ada menu skinnya Dan ini ada magic Ada kartun Kalau kartun Ya ini yang tipe ini Dan Dan Oh salah Dan disini kita bisa langsung equip Karena ini gratis Yes Oh my god Terus Ya kita ganti lagi Kok yang kartun disini ada Ini Di login reward Dan Oke dia Terus Boogie man Ini ada ghost Oh my god Disik banget ini Ini logi reward Ada nightmare Oke ini keren Devil Warna hijau Oke Kerenan yang ini Dan ini kita bisa beli ya Baik tapi belum kebuka ini Si Mallnya Kalau gak salah kita tuh Itu harganya 1600 berapa gitu Dan ini kita harus ngeluarin sekitar 400 ribuan lah I just like the stink of living Dan ini adalah kumpulan dari Maunnya Ini Beneran Beneran ini banyak banget Jadi Silahkan lihat sendiri aja ntar Si maunnya Dan ini juga si maunnya aneh-aneh Ada kodok Terus ada yang tulang Ada roket Dan disini ada weaponnya Ya ini weaponnya skin juga ini ya I just like the stink of living Yap ini skin ini Dan juga disini ada pendant Ini kayak bendera yang ada di punggung Ih dibahu deh Ini keren Yap seperti itu Itu skin-skinnya Jadi ini berdasarkan skin Berubahnya si karakternya Bukan berdasarkan equipment ya Tapi iya Setelah ini tuh ada Kayak dungeon party Tapi gak akan gue liatin Cuman tadi gue udah jelasin Sama kayak gitu dungeonnya Gak cuma itu real time Tapi Si sistem matchingnya itu Gak biasa Jadi kita bisa masuk ke party Orang lain Yang udah hal dalam dungeon gitu ya Itu lumayan aneh sih Oke Kayaknya Gamernya sama sulit aja Jadi first impressionnya Beneran ini game Grafisnya bagus banget ya Apalagi kalau settingan maksimal Ini grafisnya bagus banget Dan ini juga support di emulator Di blue stack gue coba ini gak support Tapi di ld player support ini Terus juga dari desain karakternya gue suka Terus dari desain monster-monsternya gue suka Mountnya itu keren Tapi iya Kayaknya Gamernya sama sulit aja Jika kalian suka dengan videonya Silahkan like Kalau kalian suka dengan channel ini Silahkan subscribe Jangan lupa subscribe Terima kasih dan sampai jumpa Bye 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 bye